Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat datang di channel ku Nah Di video yang lalu sih sudah bahas Laptop apa saja sih Yang tidak bisa di upgrade Ke Windows 11 Dan sebaiknya install Windows 11 Itu seperti apa sih Saya juga sudah bahas di video sebelumnya ada 2 video Dan saya juga sudah bahas Cara install Windows 11 yang kemarin Yang pada saat kita Belum dapat notifikasi update Dari Windows updaternya Saya juga sudah bahas teman-teman Dicek aja udah ada 4 video yang saya bahas Di channel ini Di playlistnya teman-teman buka channel ini Terus buka playlist Di sana ada playlist tips, trick, and tutorial Nah di situ ada tutorial tentang Windows 11 Di situ mungkin semoga Mudah-mudahan aja bermanfaat video tersebut Buat teman-teman Nah kita kebetulan sudah dapat notifikasi Untuk Windows 11 teman-teman Jadi mungkin bisa kita coba Download and install sekarang Saya juga pengen ngerasain Windows 11 sama Windows 10 Bedanya apa sih gitu loh teman-teman Kita gak usah lama-lama langsung aja kali ya Nah tetapi saya mereview kembali Mungkin teman-teman Kebetulan saya sudah dapat notifikasi dari Windowsnya Seperti ini nih Kita buka di setting Terus kita klik di update and security ini teman-teman Kita klik Nah kebetulan saya sudah dapat Windows update nih Sudah dapat upgrade to Windows 11 is ready And it's free It's free gratis Nah jadi saya tinggal langsung download and install Ini kalau sudah dapat notifikasi di Windows update-nya Tetapi jika tampilan Windows update teman-teman seperti ini misalnya Hanya ada tulisan This PC can run Windows 11 Great news Your PC meets the minimum system requirement for Windows 11 Specific timing for when it will be offered Can vary as we get it ready for you Nah jadi ini kalau notifikasinya seperti ini Saya review kembali ya video yang kemarin Nah kalau notifikasi seperti ini Berarti teman-teman diminta untuk menunggu Nih Your PC meets the minimum system requirement for Windows 11 Jadi PC kita bisa Apa Memenuhi minimum system requirement dari Windows 11 Specific timing for when it will be offered Can vary as we get it ready for you Jadi katanya kalau sudah siap semua Nanti Bakal Kami akan memberikan itu Siap untuk Anda Jadi kita disuruh menunggu teman-teman Disuruh menunggu sampai Ada notifikasi seperti ini Ya seperti ini nih Nah itu review singkatnya saja Lebih baiknya menunggu daripada install melalui website Yang seperti video yang saya bahas seperti ini Mending menunggu saja seperti ini Biar lebih siap Kebetulan di websitenya juga dikatakan Pihak Windows itu menyarankan untuk menunggu Sampai ada notifikasi seperti ini Di Windows update-nya teman-teman Kita gak usah lama-lama langsung saja teman-teman Kita download and install Atau teman-teman kalau gak mau ke Windows 11 Bisa ke stay on Windows 10 for now Atau karena saya pengen install Saya langsung saja klik Download and install Software license last update Juni 2021 Microsoft software license terms Windows operating system If you live in Or if your principal place of business is in The United States Please read the binding Binding apa ya bahasanya Oke Thank you for choosing Microsoft Oke Kita ini kepanjangan Seperti ini mungkin kita baca semua Oke Microsoft To install this update Accept the license terms Close this window If you don't want to install the update No Berarti kita accept and install Nah ini downloadnya sedang berjalan Downloading sedang berjalan Ya yang ini mungkin kita bisa skip aja teman-teman Apa namanya Nah yang ini mungkin bisa kita skip aja teman-teman Karena ada proses downloadnya Tidak mungkin kita tunggu lama Kayaknya update Windows sama seperti update OS gitu Di iPhone berapa giga gitu Jadi lama Jadi kita langsung skip aja Ke setelah downloadnya Oke Nah kebetulan saya sudah install Windows 11 tersebut Dan saya juga sudah gunakan beberapa Satu jam lebih Dan saya memutuskan untuk kembali ke Windows 10 Karena saya ngerasa kurang nyaman di Windows 11 Nanti saya bikin next video Alasannya apa saja Tetapi yang jelas Video kali Apa Yang jelas di Windows 11 itu Kurang lebih fitur-fiturnya yang saya jelasin di video ini Yang pertama itu tuh Tampilan Windows Tampilan desktop awalnya itu Kurang lebih seperti di gambar teman-teman Jadi sudah kayak Macbook gitu teman-teman Jadi semua taskbar nya itu Center gitu teman-teman Tidak seperti Windows 10 Yang Yang apa Yang di Yang di kiri Nah sedangkan di Windows 11 itu Sudah kayak Macbook Yang center Seperti Macbook lah kurang lebih teman-teman Serta Ada beberapa perubahan sedikit nanti Di Di Windows nya Di Apa Di starnya Menu starnya Dan menu star itu teman-teman bisa lihat di Seperti di layar ini Menu starnya Sebenarnya sama saja Tapi cuman dipindahin ke tengah saja gitu loh teman-teman Serta ada perubahan icon pada menu taskbar nya Seperti icon wifi nya diganti seperti android Terus menu baterai nya juga seperti android Terus seperti apa Pilihan-pilihan di taskbar nya itu juga diganti Notifikasinya juga diganti Terus pilihan ini nya Apa namanya teman-teman Pilihan Seperti UI di android itu teman-teman Nah itu juga mirip android Sudah beda dengan Windows 11 Nah ada satu aplikasi tambahan Yaitu connect with one touch Ini teman-teman Saya tidak tahu juga fungsinya seperti apa Yang jelas ini ada pilihan di Di taskbar nya teman-teman Itu sudah termasuk taskbar nya Jadi setelah kita install Langsung ada Pilihan untuk one touch Atau icon seperti ini teman-teman Saya tidak tahu juga fungsinya seperti apa Tapi yang jelas Yang dijelasin di Di website nya itu Bisa berkomunikasi dengan Sesama pengguna Windows Katanya seperti itu Tapi saya belum pernah nyobain juga Karena sebentar doang Setambahannya Itu menu multitasking nya itu Lebih keren teman-teman Nah jadi kurang lebih Seperti yang digambar di video Nah jadi menu multitasking nya itu Lebih keren Dan lebih mudah Tinggal klik yang ada warna merahnya itu Terus keluar seperti gambar yang di atas Teman-teman Jadi lebih mudah sebenarnya Dan lebih tampilannya lebih bagus juga Serta juga bisa Multi desktop Seperti yang digambar teman-teman Beda dengan Windows 10 Yang hanya dua Serta perbedaan berikutnya itu Terdapat pada tampilan Di explorer nya teman-teman Sama seperti file manager di Android Kurang lebih seperti di gambar ini Nah jadi Lebih ikon nya diganti Terus strukturnya juga diganti Jadi kayak lebih keren Dan lebih enak aja Dilihat teman-teman Sudah seperti file manager di Android Ya kurang lebih udah kayak Jadi saya memutuskan untuk Kembali lagi ke Windows 10 Dibanding Windows 11 Walaupun Windows 11 itu Sebenarnya bagus teman-teman Udah seperti Android lah Seperti UI nya di Android Teman-teman Udah serba mudah lah Serba enak dilihat lah Pokoknya teman-teman Seperti Ya kurang lebih Seperti Android lah Android 11 Android 12 Android 12 Ya yang terbaru sekarang ya Ya pokoknya Bedanya ya itu saja Di Explorer Icon nya beda Terus tampilan juga beda Terus di Apa namanya Di setting nya juga beda Di menu setting nya juga beda Terus Dimana lagi ya tadi Saya lupa Lupa Terus tampilan awalnya juga beda Serta notifikasi sama taskbar nya Juga beda teman-teman Dan saya ngerasa bedanya cuma disitu Terus beberapa tambahan fitur Tapi gak signifikan Tapi ada beberapa tambahan fitur Seperti 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 yang Saya jelasin di video Saya lupa namanya apa Ya seperti itu lah Kurang lebih teman-teman Oke teman-teman Seperti dulu video singkat kali ini Semoga aja Bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang ingin update Windows 11 Nah Perbedaannya seperti itu Fiturnya juga berbeda Tampilan juga berbeda Kayak UI nya di Android Atau di Apa ya OS nya di iPhone Di Apple gitu teman-teman Banyak perubahannya Bagus Tampilan juga bagus Minimalis Ya keren lah Udah kayak Android gitu teman-teman Disitu aja sih perbedaannya Saya gak tau nanti ke depan Ada masalah atau tidak Soalnya saya baru install juga Barusan Jadi kebetulan Saya mau langsung Perkenalkan sama kalian Seperti apa isinya Mudah-mudahan aja Video ini bisa menjadi Referensi buat kalian Jika kalian ingin Mengupdate Dari Windows 10 Atau Windows sebelumnya Ke Windows 11 Oke teman-teman Thanks for watching this video Jangan lupa di support channel ku Di like video-video nya Kalau teman-teman suka Dan di dislike aja Kalau teman-teman tidak suka Dengan videonya Serta jangan lupa di follow Social media ku Link ada di kolom deskripsi There are Instagram And TikTok account Kita bisa berdiskusi Dan bertanya jawab disana Teman-teman bisa Mengkritik Atau ngasih saran komentar Juga bisa disana Atau teman-teman ingin Ada yang ditanyakan Karena Karena ada yang kurang jelas Dari urean Di video-video saya Bisa langsung Di DM saya Via social media Teman-teman Oke teman-teman Ini video sederhana saja Oh iya Jika teman-teman ingin install Atau download Atau spek laptopnya Seperti apa aja Terus laptop apa saja Laptop apa saja Yang gak bisa di install Windows 11 Teman-teman bisa nonton video saya Yang sebelumnya Lihat aja di playlist Tips and trick and tutorial Teman-teman Disitu lengkap Banyak semua yang Masalah Windows Windows 11 Teman-teman bisa nonton Disitu semuanya Oke teman-teman Thanks for watching this video Jangan lupa di support Kan udah tadi ya Thanks for watching this video Teman-teman Sampai jumpa di pembahasan Atau video berikutnya Bye